Pemirsa seorang paman dan dua laki-laki bersaudara diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi karena ketahuan menjadi pengedar sabu. Dari tangan ketiga pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 kg sabu dan 64 putir ekstasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berhasil mengamankan tiga kurir narkotika jenis sabu jaringan riau. Ketiganya masih satu keluarga yakni Marzuki Paman dan dua orang keponakan yang masih bersaudara kandung yakni Zailani dan Indra. Kabit berantas BNNP Jambi Kombespol Guntur Aryo Tejo mengatakan, pelaku diamankan di desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya transaksi sabu di kawasan tersebut. Benar saja pada Sabtu 13 November, petugas berhasil mengamankan Zailani dan Indra setelah mengambil sabu tersebut dari seorang kurir lain di perbatasan Jambi Riau yang disimpan pelaku di dalam jog motor. Setelah diinterogasi petugas, keduanya mengaku barang haram tersebut akan diantar ke pamannya Marzuki di desa Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari tangan Marzuki, petugas kembali berhasil mengamankan 64 butir ekstasi dalam 3 paket kecil. Berhasil mengamankan 3 pelaku yang diduga untuk menyebarkan sabu dan ekstasi. TKP pertama itu ada di perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau, tepatnya ada di desa Suban. Kita berhasil mengamankan di TKP yang disimpan di bawah bagasi atau jog sepeda motor sebanyak 1 kg sabu. Saat ini ketiga pelaku sudah digiring ke sel tahanan BNMP Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketiganya akan dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman 20 Tahun Kurungan Penjara. Di Masanjaya, JTV melaporkan.